Chapter 46.2, Keterampilan Jiwa Kedua Mataroh Fan Yu bergegas keluar, sementara Zhou Yi membawa Huo Yu Hao dan Wang Dong kembali ke kamar asrama mereka dan menyuruh mereka melapor ke kelas 2 kelas 1 besok pagi untuk mengikuti tes kemajuan. Tidak masalah bagaimana Fan Yu menangani sesuatu, Huo Yu Hao masih harus mengikuti tes kemajuan. Jika seorang siswa tidak dapat lulus ujian kemajuan mereka, bahkan Dekan tidak akan mampu membiarkan siswa itu tetap, aturan tidak begitu mudah diubah. Begitu Zhou Yi pergi, Huo Yu Hao menghela nafas lega. Dia bergegas ke akademi, dan sangat lelah. Dia bahkan tidak menyeka tempat tidurnya sebelum dia berbaring di atasnya dan meregangkan tubuhnya. Wang Dong dengan marah berkata, Huo Yu Hao, bangun. Apa yang kamu inginkan? Anda tidak bisa cukup rajin sampai-sampai Anda akan menyeret saya untuk berkultivasi dengan Anda juga, kan? Lupakan saja untuk hari ini, aku kelelahan. Biarkan aku tidur. Setelah berbicara, dia berguling, dan hampir seketika mulai mendengkur. Wang Dong tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat ini. Bagaimana orang ini bisa tertidur seperti ini? Terlepas dari apa yang dia katakan, dia masih kembali pada akhirnya, dan bahkan telah menjadi master jiwa berjiwa kembar dalam prosesnya. Namun, kabut tampaknya mengelilinginya, orang macam apa itu Huo Yu Hao? Awalnya, Huo Yu Hao baru saja menjadi yatim piatu bagi Wang Dong, tetapi sekarang tampaknya Hu Yu Hao telah berubah. Suasana misteri mengelilinginya. Ceritanya sangat aneh dan hampir tidak bisa dipercaya, tetapi faktanya masih ada, dia sekarang memiliki jiwa bela diri kembar dan cincin roh 2000 tahun. Dengan fakta-fakta ini di hadapan mereka, kisahnya yang aneh benar-benar tidak memiliki kekurangan sama sekali. Satu-satunya orang yang tahu dia berbohong adalah Wang Dong, tidak mungkin jiwanya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Mungkinkah dia tidak menyadarinya karena dia berhalusinasi? Pada akhirnya, meskipun pikirannya penuh keraguan, Wang Dong masih memutuskan untuk tidak membangunkan Huo Yu Hao. Dia duduk di tempat tidurnya, masih ditutupi dengan tikar bulu, dan berpikir, lupakan saja, bukankah semua orang punya beberapa rahasia? Apakah saya tidak sama? Mengapa saya harus sangat ingin tahu? Setidaknya ketulusan yang ditunjukkannya kepadaku belum berubah, dan itu sudah cukup bagiku. Begitu pikirannya mencapai titik ini, Wang Dong tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Bahkan penjahat ini tertidur, mengapa saya harus berkultivasi jika dia tidur? Aku akan tidur juga. Dia cepat berbaring dan menarik selimut di atasnya. Namun, dia segera bangkit, mengambil selimut lain dari alat penyimpanan jiwa, dan menutupi Huo Yu Hao dengan itu. Ketika aku bangun besok, aku harus mencuci sepray ini. Hef, kasurmu tertutup debu. Aku akan memberimu tikar nanti. Ketika dia kembali, dia memastikan untuk membawa set tempat tidur bersamanya. Setelah melakukan ini, Wang Dong naik kembali ke tempat tidurnya dan segera tertidur. Ini adalah pertama kalinya dia berhasil tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir. Huo Yu Hao bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia memandang ke arah Wang Dong, yang masih tertidur di tempat tidurnya, dan tidak bisa menahan senyum. Senang rasanya bisa kembali. Hari baru saja dimulai ketika dia dengan hati-hati membuka jendelanya tanpa mengeluarkan suara. Setelah itu, dia menatap ke langit timur yang jauh. Ketika cahaya secara bertahap mulai muncul di cakrawala, Huo Yu Hao mengambil nafas dalam-dalam dan segera mulai menumbuhkan ki ungu dari timur. Mata rohnya akhirnya memiliki cincin jiwa kedua mereka, sehingga baik jiwa bela diri dan penglihatannya meningkat dalam kekuatan. Keempat keterampilan jiwa yang diberikan cincin jiwa pertamanya kepadanya juga meningkat dalam kekuatannya karena Skydream Icewom, setiap orang dari mereka sekarang memiliki kekuatan cincin jiwa seribu tahun. Meskipun dia hanya Soul Grandmaster 2 cincin, baik dari segi kemampuan dan jumlah keterampilannya, dia bisa menyamai tiga atau bahkan master jiwa cincin empat. Mata setan ungu miliknya juga telah diperkuat di samping mata rohnya. Cahaya ungu sekarang akan muncul ketika Huo Yu Hao menggunakan shock spiritualnya, seperti saat ia menggunakannya sebelumnya, dengan bantuan Wang Dong dan kekuatan Hao Dong mereka. Perjalanannya ke utara telah seperti yang dilakukan Skydream Icewom, kekuatan keseluruhan Huo Yu Hao telah meningkat, dan dia akhirnya memiliki tingkat kemampuan bertarung tertentu. Cahaya ungu berdesir di matanya saat dia berkultivasi, yang dia lakukan sampai langit di luar menjadi cukup cerah. Huo Yu Hao menepuk Wang Dong beberapa kali melalui selimutnya dan berkata, Hei, celana malas, saatnya bangun. Jangan berisik, biarkan aku tidur lebih lama. Wang Dong menutupi kepalanya dengan selimut dan menolak untuk bangun. Huo Yu Hao tersenyum nakal, lalu meraih ke dalam selimut. Dia terus menyentuh leher Wang Dong dan mengaktifkan jiwa bela diri esnya. Ah! Wang Dong berteriak dan hampir melompat dari tempat tidurnya. Sepasang kaki ramping terungkap saat selimutnya terlepas darinya. Bajingan, kau hampir membekukanku sampai mati. Aku akan bertarung sampai mati, Huo Yu Hao. Rasa dingin yang dia rasakan di lehernya menyebabkan dia segera bangun. Ketika dia melihat Huo Yu Hao berdiri di atasnya dengan senyum nakal, dia segera tahu apa yang terjadi, dan menerkam Huo Yu Hao. Huo Yu Hao secara alami tidak hanya akan menunggunya. Dia menggunakan ghost shadow bingung trek untuk cepat lari. Karena tubuhnya telah ditingkatkan oleh ice jadi Empress Scorpion, sekarang bahkan lebih kuat dari Wang Dong, dan pada gilirannya kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia mundur langsung ke pintu kamar mereka. Aku akan mandi dulu, lalu kita bisa sarapan bersama. Sangat dingin, Wang Dong menyentuh lehernya dan menggigil. Dia melihat ke arah pintu dan tidak bisa menahan tawa. Huo Yu Hao, tunggu saja. Namun, Wang Dong tidak pernah membalas dendam, karena sebelum mereka bahkan mencapai kafetaria untuk sarapan, Tang Ya, Bei Bei, dan Xiao Xiao semua datang mencari mereka. Ketika mereka berlima bertemu, hal-hal secara alami menjadi sangat hidup. Huo Yu Hao menceritakan kejadian semalam lagi, tetapi dia tidak menyebutkan berapa lama cincin jiwa barunya, karena dia masih menunggu kabar dari gurunya Fan Yu. Karena guru Fan Yu telah memutuskan untuk membantumu tetap tinggal, sepertinya kita bisa santai. Yu Hao kecil, jika kamu melakukan ini lagi Yu Hao kecil, aku akan menendangmu keluar pintu. Meskipun kata-kata Tang Ya sengit, kekhawatiran di matanya menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Huo Yu Hao meminta maaf, Guru Tang Ya, kakak, saya berjanji tidak akan melakukan ini lagi. Jika aku punya masalah, aku akan membicarakannya dengan kalian dulu mulai sekarang. Petik 2, Bei Bei menatapnya dengan tatapan penuh makna ketika dia menepuk pundaknya, lalu berkata, Saudara Junior, meskipun ini adalah hal yang baik, sebagai saudara, saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Anda harus terlebih dahulu fokus lulus ujian kemajuan Anda. Petik 2, Ya, kakak, Huo Yu Hao menghormati Bei Bei bahkan lebih dari Tang Ya. Bei Bei terkekeh dan berkata, Ayo makan sarapan bersama. Hanya ada dua kafetaria di halaman luar, keduanya dibagi berdasarkan tahun, satu untuk Departemen Jiwa Beladiri dan satu untuk Departemen Teknik Jiwa. Karena mereka semua saat ini berada di Departemen yang sama, mereka semua makan di kafetaria yang sama. Dipromosikan dari tahun satu ke tahun dua berarti bangunan yang dipelajari Huo Yu Hao juga akan berubah. Awalnya, itu adalah tahun-tahun pertama, dan dengan demikian telah belajar di Gedung Putih yang diperuntukkan bagi siswa kelas satu. Sekarang mereka akan belajar di Gedung Kuning yang diperuntukkan bagi siswa kelas dua dan kelas tiga. Huo Yu Hao tidak datang untuk mendaftar kemarin, tetapi Baik Wang Dong maupun Xiao Xiao tahu kemana harus pergi. Dengan demikian, mereka bertiga tiba di depan gedung sekolah berwarna kuning, lalu berjalan langsung menuju kelas dua kelas satu. Ketika mereka berjalan, mereka bertemu tiga orang yang mereka kenal. Dai Hua Bin tampaknya telah tumbuh lebih tinggi, sementara sikap awalnya yang dingin tampaknya menjadi lebih suram. Dia sama sekali tidak terlihat seperti remaja berusia 12 atau 13 tahun. Sebaliknya, dia tampak jauh lebih dewasa daripada teman-teman sebayanya. Di sebelah Dai Hua Bin adalah Zulu, tubuhnya mulai dewasa juga. Anak perempuan berkembang lebih awal daripada anak laki-laki, dan dia sekarang hampir setinggi Dai Hua Bin. Dia memiliki jiwa buas Neterward, sehingga dia tidak membuat suara ketika dia berjalan. Orang ketiga dengan mereka secara alami adalah gadis muda yang memiliki jiwa Ninetal Fox, Cui Yaji. Dibandingkan dengan Dai Hua Bin, yang merupakan master jiwa sistem assault, dan Zulu, yang adalah jiwa agility sistem jiwa, ia berbeda. Kemampuannya sedikit dicampur, karena mantra-nya dianggap sebagai kemampuan tipe kontrol, sedangkan keterampilan kedua, jarum buntut, dianggap antara sistem serangan dan kelincahan. Ketika Dai Hua Bin dan Zulu dikirim ke kelas dua, dia mengikuti mereka. Bagaimanapun, mereka telah menjadi kelompok selama penilaian mahasiswa baru. Kelompok tiga Huo Yu Hao melihat mereka, sehingga kelompok Dai Hua Bin secara alami juga melihat mereka. Kenam dari mereka berdiri saling berhadapan. Ketika dia melihat kelompok Huo Yu Hao, ekspresi Dai Hua Bin tenggelam. Kedua kelompok itu dapat dianggap memiliki perselisihan satu sama lain. Pertama, Huo Yu Hao telah mengalahkan mereka selama penilaian mahasiswa baru. Setelah itu, Dai Hua Bin dan Zulu diusir oleh Zou Yi hanya karena Huo Yu Hao mencalonkan diri sebagai perwakilan kelas. Dai Hua Bin bisa tahan kehilangan perjuangan mereka dalam penilaian mahasiswa baru, setelah semua, pada akhirnya keputusan sutradara Du Weilun. Tidak peduli keberatan apa yang dia miliki, dia hanya bisa bertahan. Pada saat yang sama, ia juga percaya bahwa, dalam hal kekuatan individu, ia masih di atas Huo Yu Hao dan Wang Dong. Namun, diusir dari kelas satu oleh Zou Yi sangat memalukan baginya. Dai Hua Bin tidak pernah mengalami penghinaan semacam ini dalam hidupnya. Sebagai putra duke harimau putih, tidak hanya dia menerima pendidikan yang ketat, dia juga mengembangkan temperamen seperti dia di atas yang lain. Jika tidak, dia tidak akan memerintahkan seseorang untuk memukul Huo Yu Hao ketika dia memblokir jalan pada usia yang sangat muda, dan dengan demikian menyebabkan tragedi bagi Huo Yu Hao dan ibunya. Sebagai putra duke macan putih, Dai Hua Bin secara alami tidak akan begitu terkejut dengan penghinaan ini sehingga ia akan tetap selamanya. Bahkan, itu malah merangsang moralnya. Tidak hanya dia menjadi perwakilan kelas dari kelas dua melalui usahanya sendiri, dia juga menghabiskan banyak upaya budidaya selama tahun lalu. Ketekunannya tidak kurang dari Huo Yu Hao, dan upayanya, di atas kenyataan bahwa ia sudah menjadi orang yang berbakat, telah membiarkan kultivasinya mengambil langkah besar. Kekuatan jiwanya sekarang peringkat 36. Dia jelas yang terkuat di antara siswa kelas dua, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Itu seperti pepatah, ketika musuh bertemu, mata mereka memerah. Mata Zulu menjadi dingin, dan dia dengan mengejek berkata, bukankah ini Huo Yu Hao? Oh, tunggu, saya dengar Anda tidak mendaftar kemarin. Apakah Anda datang ke tempat yang salah, atau tidakkah Anda tahu bahwa peraturan sekolah menyatakan bahwa siswa yang tidak mendaftar tepat waktu akan langsung dikeluarkan? Petik 2, Huo Yu Hao tersenyum, matanya masih menatap Dai Hua Bin, dan menjawab, apa hubungannya ini denganmu? Tentu saja ini ada hubungannya denganku, kata Zulu, sebagai siswa Akademi Srek, aku tentu harus membela aturan Akademi. Ini bukan tempat di mana kamu seharusnya berada, jadi pergilah dari sini. Petik 2, hubungan antara kedua kelompok sudah menjadi tidak bisa didamaikan, dan sekarang dia punya alasan, dia pasti tidak akan sopan, chapter 46.3, Keterampilan Jiwa Kedua Mata Sang Roh. Wang Dong menjawab dengan jijik, kamu pikir kamu siapa? Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda dapat menggantikan Akademi untuk menegakkan aturannya? Jika kalian berdua tidak mengandalkan statusmu sebagai murid inti, kalian berdua pasti sudah berpisah. Petik 2, Wang Dong telah menusuk titik lemah Dai Hua Bin. Kilatan marah melintas di matanya, dan dia mendengus dingin. Kau mencari mati, dia mengambil langkah maju dan mengirim serangan telapak tangan lurus ke arah Wang Dong. Pada saat itu, bola cahaya hitam tiba-tiba muncul di antara kedua pihak. Itu adalah cauldron Trilife Soul Rus Xiao Xiao. Dai Hua Bin tidak menghentikan serangannya, dan membiarkan telapak tangannya membanting ke Trilife Soul Cruise Cauldron. Pada saat ini, kesenjangan dalam kultivasi mereka sepenuhnya memanifestasikan dirinya. Dengan suara teredam, Trilife Soul Cruise Cauldron terbang tak terkendali menuju Wang Dong. Pada saat itu, Xiao Xiao hanya punya dua pilihan, dia bisa menarik jiwa bela dirinya dan mengekspos Wang Dong ke Dai Hua Bin, atau dia bisa membiarkan Trilife Soul Cruise Cauldronnya berjalan dengan tidak terkendali menuju Wang Dong. Sementara Xiao Xiao ragu-ragu, sesosok terbang ke depan dan meraih ke Trilife Soul Cruise Cauldron, menghentikannya dan meletakkannya di tanah. Ini kemudian memisahkan kedua pihak. Orang yang telah bergerak bukanlah Wang Dong, tetapi Huo Yu Hao. Dai Hua Bin belum mengaktifkan jiwanya, juga Huo Yu Hao. Meskipun Dai Hua Bin hanya menggunakan satu tangan, dan meskipun Huo Yu Hao menggunakan kedua tangannya, dia masih bisa menghentikan kuali Soul Cruise Trilife dengan cara yang sangat stabil. Dai Hua Bin dalam hati tercengang. Dia telah bertarung melawan Huo Yu Hao sebelumnya, dan kesannya terhadap Huo Yu Hao sejak saat itu adalah, meskipun dia sangat licik, dan meskipun jiwanya agak tak terduga, dia pasti tidak setara dengannya dalam hal kekuatan fisik. Kekuatan fisik Dai Hua Bin sangat mencengangkan, jika tidak, dia tidak akan bisa menamparkan Trilife Soul Cruise Cauldron milik Xiao Xiao seperti dia. Namun, dia dihentikan oleh Huo Yu Hao dengan mudah. Dengan kata lain, meskipun Huo Yu Hao tidak memiliki kekuatan yang setara, dia tidak terlalu jauh. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Xiao juga heran. Meskipun dia telah mendengar cerita aneh tentang bagaimana jiwa bela diri kedua Huo Yu Hao terbangun, dia masih berpikir bahwa Huo Yu Hao adalah seorang guru jiwa tipe kontrol. Dia tidak pernah berharap dia sekuat ini. Huo Yu Hao dengan acu-ta'acu berkata, Dai Hua Bin, jika Anda ingin bertarung, kami dengan senang hati akan menyambut Anda di arena duel jiwa kapan saja. Namun ini adalah gedung sekolah. Apakah kamu tidak tahu aturan sekolah? Begitu dia selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada Xiao Xiao untuk menarik Trilife Soul Cruise Cauldron miliknya. Setelah sedikit amarah, Dai Hua Bin kembali tenang. Dia dengan dingin menjawab, tidak perlu menunggu kita untuk pergi ke daerah duel jiwa Huo Yu Hao. Kami akan memulai tes kemajuan. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Petik 2. Taruhan apa? Huo Yu Hao bertanya. Dai Hua Bin menjawab dengan suara rendah, kami akan bertaruh pada hasil yang kalian dapatkan dibandingkan dengan hasil yang kami dapatkan dalam uji kemajuan kami. Wang Dong bertanya dengan nada arogan, taruhannya. Dai Hua Bin menjawab, jika Anda kalah, saya ingin hadiah yang Anda menangkan selama penilaian mahasiswa baru. Saat dia selesai berbicara, ekspresi pada ketiga trio Huo Yu Hao berubah. Selain hak istimewa untuk meminta akademi untuk membantu mereka mendapatkan cincin jiwa, hadiah paling penting yang mereka dapatkan dari penilaian siswa baru adalah tulang kaki kiri dari leopard iblis anti-bright, yang sudah menyatu dengan Xiao Xiao. Tulang jiwa tidak seperti cincin jiwa yang hanya bisa mengikuti pemimpin jiwa tunggal, ketika seorang guru jiwa meninggal, cincin jiwa mereka secara alami akan menghilang. Namun, tulang jiwa bisa diteruskan. Selama tulang jiwa itu sendiri tidak rusak, masih bisa diserap kembali oleh orang lain jika pemilik aslinya telah meninggal, atau jika mereka memiliki anggota tubuh yang memiliki tulang jiwa itu hancur. Meskipun Huo Yu Hao dan yang lainnya tidak tahu apakah Dai Hua Bin benar-benar tahu apa hadiah yang mereka dapatkan dari penilaian mahasiswa baru, pasak ini setara dengan mematahkan kaki Xiao Xiao. Ketika Zulu melihat perubahan dalam ekspresi trio, dia menjadi sangat senang dan berkata, Apa? Takut? Jika Anda takut, potong saja dengan ekor di antara kedua kaki Anda. Petik 2 Taruhan? Ambil taruhannya. Kata Xiao Xiao sambil marah. Meskipun dia biasanya memiliki temperamen yang baik, bagaimana dia bisa tahan dipaksa oleh lawan mereka seperti ini. Namun, Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke arah Dai Hua Bin dan berkata, Ubah taruhannya. Aku tidak mau. Dai Hua Bin berkata dengan dingin, Kamu bisa bertaruh atau nyahlah. Sebuah cahaya menyilaukan menembus mata Huo Yu Hao. Jika kamu kalah, lalu apa yang akan kamu lakukan? Dai Hua Bin menjawab, Jika kita kalah, secara alami kita akan mengeluarkan sesuatu yang bernilai setara. Huo Yu Hao menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Baik. Kemudian, saya hanya akan mengkonfirmasi taruhannya, hadiah yang kami dapatkan dari penilaian mahasiswa baru adalah tulang jiwa, tulang kaki kiri. Xiao Xiao sudah menyatu dengannya. Jika kami kalah, maka kami akan mengikuti permintaan Anda dan memotong kaki kiri Xiao Xiao dan memberi Anda tulang jiwanya. Di sisi lain, jika Anda kalah, saya ingin salah satu kaki Anda dan tulang jiwa dengan peringkat yang sama. Ini seharusnya tidak terlalu berlebihan. Selama kamu bisa mengeluarkan tulang jiwa yang nilainya setara, kami akan bertaruh denganmu. Petik 2. Pada saat ini, ekspresi trio Dai Hua Bin berubah. Mereka tidak tahu apa yang trio Huo Yu Hao dapatkan sebagai hadiah dari penilaian mahasiswa baru. Tidak mengherankan bahwa Huo Yu Hao memintanya untuk mengubah taruhannya, ini secara tak terduga melibatkan pemutusan anggota badan. Namun, tatapan penuh semangat muncul di mata Dai Hua Bin ketika dia mendengar kata-kata tulang jiwa. Baik, aku, tutup mulutmu. Tepat ketika Dai Hua Bin hendak menjawab, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar, memotongnya. Wang Yan menyerbu dengan marah dan berteriak dengan suara yang dalam, hanya apa yang kamu lakukan. Anda semua masih sangat muda, namun sebenarnya Anda menggunakan tubuh Anda untuk lelucon seperti ini. Dai Hua Bin, mengapa Anda belum mendaftar di kelas 2? Menurut Anda, apa yang Anda lakukan dengan memblokir koridor ini? Apakah Anda mencoba untuk didisiplinkan? Petik 2, Huo Yu Hao secara alami tidak akan mengambil risiko karena sesuatu yang sederhana seperti dorongan sesat, ini adalah kaki Xiao Xiao. Dia sengaja menjebak Dai Hua Bin ketika dia melihat Wang Yan mendekati mereka. Selanjutnya, dia sengaja berbicara dengan suara yang sangat keras sehingga Wang Yan akan mendengarnya. Guru Wang, Dai Hua Bin menghalangi jalan kami, sehingga membuat kami tidak bisa masuk kelas dan mendaftar. Selain itu, mereka bersikeras untuk bertaruh dengan kami, mereka juga yang menyarankan taruhan ini. Kami tidak punya pilihan selain menghadapi tantangan mereka, mohon maafkan kami. Huo Yu Hao dengan hormat berkata kepada Wang Yan, memberi hormat saat dia melakukannya. Wang Yan mendengus dingin, saya tidak keberatan jika Anda menggunakan hasil tes kemajuan Anda sebagai taruhan, karena itu bisa membuat Anda bekerja lebih keras. Namun, saya sama sekali tidak setuju dengan taruhannya. Bahkan jika Anda tidak peduli dengan diri Anda sendiri, apakah Anda pernah memikirkan keluarga Anda? Jika Anda memotong kaki Anda, masa depan seperti apa yang akan Anda tinggalkan? Aku akan menjadi saksi taruhan ini untuk kalian. Yang kalah dari taruhan ini harus tunduk kepada pemenang, meminta maaf kepada mereka, dan mengakui bahwa mereka salah. Petik 2, Membungku tidak akan berhasil, itu terlalu lembut. Anda perlu membuat mereka bersujud dan mengakui bahwa mereka salah. Zulu memekik. Wang Yan baru saja akan menjawab, tetapi Wang Dong dengan cepat melanjutkan, Baiklah kalau begitu. Kau lah yang menyarankan itu. Jika kita kalah, kita akan bersujud dan mengakui bahwa kita salah. Bagaimana kalau kalian kalah? Petik 2, Setelah ditekan oleh Wang Yan, Dai Hua Bin sudah merasa agak sedih. Tanpa ragu-ragu sama sekali, dia menjawab, Kami akan bersujud dan mengakui bahwa kami juga salah. Itu sudah beres kalau begitu. Huo Yu Hao mengangkat tangannya dan menamparkan telapak tangannya pada Dai Hua Bin sebanyak tiga kali. Taruhan mereka sekarang dianggap telah dilakukan dengan benar. Bahkan jika Wang Yan ingin mengubahnya, sekarang sudah terlambat. Meskipun Kou Tao tidak akan merusak siapapun, tidak ada keraguan bahwa, terlepas dari siapa yang menang, dendam besar telah terbentuk antara kedua pihak. Kedua belah pihak memiliki murid inti dari Departemen Jiwa Marsial, tetapi permusuhan seperti ini jelas merugikan kesatuan mahasiswa baru Departemen Jiwa Marsial. Dengan demikian, Wang Yan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sedikit. Namun, situasinya sudah mencapai titik ini. Kedua belah pihak sudah menyetujui taruhan, jadi dia hanya bisa membiarkannya berlanjut seperti ini. Trio Dai Hua Bin membuka jalan bagi mereka, dan Huo Yu Hao mengikuti Wang Yan ke kelas satu di samping Wang Dong dan Xiao Xiao. Para siswa kelas satu tidak bisa tidak merasa sangat heran ketika mereka melihat Huo Yu Hao kembali. Meskipun Huo Yu Hao tidak dianggap terlalu kuat di mata sebagian besar siswa, pertandingannya dengan Wu Feng telah meninggalkan kesan jangka panjang pada semua orang yang hadir. Lebih jauh lagi, meskipun dia adalah monitor kelas, dia sebenarnya melewatkan tanggal pendaftaran kemarin. Namun, dia masih muncul kembali hari ini. Beberapa siswa yang ramah dengan Huo Yu Hao tidak bisa tidak merasa khawatir untuknya, sementara beberapa siswa yang memiliki permusuhan terhadapnya merasa saden frude. Huo Yu Hao duduk di kursi yang sama dengan tempat dia semula duduk selama tahun satu. Namun, saat dia sedang duduk, Zhou Xichen, yang duduk di barisan di belakangnya, bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos Huo, mengapa kamu kembali? Melaporkan terlambat sangat merepotkan. Petik 2. Orang yang ditinggalkan di negara paling celaka setelah pertandingan Huo Yu Hao dengan Wu Feng adalah Zhou Xichen. Dia telah kehilangan hampir 20 ribu koin jiwa emas dalam sekali jalan setelah bertaruh dengan Wang Dong dan Xiao Xiao. Bahkan dia tidak mampu mengambil uang sebanyak itu dalam sekali jalan. Setelah hari itu, Zhou Xichen dan Cao Jinsuan dianggap berteman dengan Huo Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Mereka juga mempertahankan hubungan yang relatif baik dengan geng Huo Yu Hao. Ketika Dai Hua Bin, Zhu Lu, dan Huang Cutian dikeluarkan dari kelas 1, siswa yang paling mencolok di kelas 1 secara alami adalah trio Huo Yu Hao, selain Zhou Xichen, Cao Jinsuan, dan saudara Lan. Selain itu, Lan Susu dan Lan Luoluo sangat ramah terhadap trio Huo Yu Hao. Para siswa yang kuat ini semuanya bersahabat satu sama lain, dengan demikian, di samping keterpaduan siswa asli kelas 1, secara alami mengakibatkan kelas 1-kelas 1 menjadi sangat bersatu. Hanya sejumlah kecil siswa yang iri telah memisahkan diri dari yang lain. Namun, pasti ada batas jumlah prestasi yang bisa dicapai oleh orang yang iri. Masih sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa lulus ujian kemajuan atau tidak. Huo Yu Hao berbisik, mari kita dengarkan saja pengaturan guru kita. Seharusnya tidak ada masalah terlalu besar jika kita lakukan. Petik 2. Zhou Xichen tertawa nakal. Tidak apa-apa. Jika Anda kacau, Anda hanya akan akhirnya membantu bocah yang bermarga Cao. Petik 2. Baik. Di antara para master jiwa tipe kontrol, mengabaikan Huo Yu Hao yang secara pribadi ditunjuk oleh Zhou Yi, Cao Jinsuan adalah individu terkuat dalam hal kekuatan pribadi. Meskipun saudara Lan memiliki keterampilan fusi, mereka masih dua individu yang terpisah. Jika Huo Yu Hao tidak ada di sana, sangat mungkin bahwa monitor kelas yang bertanggung jawab atas sistem kontrol adalah Cao Jinsuan. Cao Jinsuan duduk di samping Zhou Xichen. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan, dia langsung menjadi marah. Zhou Xichen, kembalikan uang yang harus kau bayar padaku. Kapan Anda akan mengembalikan 200 koin jiwa emas yang Anda berhutang kepada saya? Anda benar-benar berani menghina saya, meskipun tahu bahwa Anda berhutang uang kepada saya. Bayar saya kembali sekarang, bunga juga. Petik 2. Ah, saya lupa. Ekspresi Zhou Xichen segera berubah ketika dia mendengar ini. Dengan ekspresi mengjilat di wajahnya, dia berbalik ke arah Cao Jinsuan. Kakak Cao, datanglah sekarang. Hubungan seperti apa yang dimiliki saudara kita? Aku hanya bercanda. Saya hanya memuji Anda. Jika bukan karena kekuatan Anda, bagaimana Anda bisa menggantikan posisi Bos Huo? Petik 2. Kau hanya mencoba membuat irisan di antara kami. Potong omong kosong dan kembalikan uangku. Cao Jinsuan melompat dan meraih leher Zhou Xichen. Ketika mereka melihat dua badut itu berkeliaran, Huo Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao tidak bisa menahan tawa. Meskipun mereka berdebat sengit satu sama lain, mereka berdua sebenarnya sangat dekat satu sama lain. Mereka, bersama Long Xiang Yue yang pergi ke kelas 2, semuanya tumbuh bersama. Mereka memiliki hubungan yang pada dasarnya kekeluargaan. Chapter 47.1 Lencana Insinyur Jiwa Kelas 2 Guru Zhou datang. Xiao Xiao berteriak. Ketika Cao Jinsuan dan Zhou Xichen mendengar ini, mereka langsung menjadi takut. Mereka berdua menggigil, lalu dengan cepat kembali ke tempat duduk mereka dan dengan cepat duduk. Namun, tidak diketahui apakah Xiao Xiao benar-benar mendapatkan kemampuan untuk melihat masa depan, seperti sebelum ia sempat mengolok-olok mereka, Zhou Yi benar-benar berjalan ke ruangan. Zhou Xichen dan Cao Jinsuan tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah Xiao Xiao dan mengacungkan jempolnya. Ini, Xiao Xiao, yang hanya bermaksud menggoda mereka, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Zhou Yi berjalan mengenakan topeng yang selalu dia kenakan, menunjukkan ekspresi yang sama. Dia menyapu kamar dengan tatapan dinginnya. Lupakan siswa, bahkan guru Wang Yan merasa merinding. Wang Yan dengan cepat berjalan ke Zhou Yi dan berbisik, Guru Zhou, Huo Yu Hao datang hari ini. Zhou Yi melirik Huo Yu Hao, lalu berbisik, Guru Wang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Dia secara alami tidak akan mengakui kenyataan bahwa dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Wang Yan mengerutkan kening dan menjawab, beberapa orang sudah tahu bahwa Huo Yu Hao tidak ada di sini kemarin. Pada saat yang sama, kelompok Huo Yu Hao memiliki bentrokan verbal dengan kelompok Dai Hua Bin pagi ini. Pada titik ini, tidak mungkin bagi kita untuk menutupi ini. Kita hanya harus memikul tanggung jawab untuk itu. Kami berdua hanya harus bekerja bersama, bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkan Yu Hao diusir. Meskipun aturan akademi sangat ketat, Yu Hao menikmati perlakuan sebagai murid inti sebelum ini. Jika kami berdua bersikeras bahwa dia tinggal, akademi pasti harus mempertimbangkan pendapat kami. Petik 2. Zhou Yi tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kekaguman setelah mendengarnya mengatakan ini. Wang Yan bahkan tidak tahu mengapa Huo Yu Hao terlambat, namun hal pertama yang dia lakukan adalah mencoba memikirkan cara untuk mencegah Huo Yu Hao diusir. Dia telah melakukan ini tanpa bertanya apapun. Bahkan Zhou Yi merasa agak malu ketika dia membandingkan dirinya dengan Wang Yan dalam hal ini. Begitu dia melakukannya, dia tidak tahan untuk menyembunyikan kebenaran darinya lagi. Dia berbisik, Guru Wang, apakah Anda mengetahui Huo mengambil kelas elektif di Departemen Alat Jiwa tahun lalu? Wang Yan menganggup dan menjawab, saya sadar. Namun, saya tidak yakin bagaimana studinya di sana. Petik 2. Zhou Yi berkata, nilainya sangat bagus. Bahkan, Fan Yu sudah menganggapnya sebagai muridnya. Fan Yu memutuskan untuk membawanya sebagai murid inti dari Seoul Tool Departemen, jadi kamu tidak perlu khawatir, Yu Hao tidak akan diusir. Petik 2. Apa? Nada bicara Wang Yan segera naik saat dia berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Sebelumnya, ketika mereka baru saja berbisik satu sama lain, para siswa tidak bisa mendengar mereka. Namun, ketika Wang Yan mengangkat suaranya, dia menarik perhatian semua siswa. Wang Yan menyadari bahwa dia kehilangan kendali suaranya sejenak dan berkata, Guru Zhou, mari kita bicara di luar. Dia dengan cepat meninggalkan ruang kelas begitu dia selesai berbicara. Zhou Yi menghela nafas. Maaf, Guru Wang, saya melakukan semua ini untuk suami saya. Yang bisa saya lakukan adalah tidak membohongi Anda. Ketika pikirannya mencapai titik ini, dia berbalik dan menatap siswa yang terkejut, lalu melanjutkan untuk mengikuti Wang Yan keluar dari ruang kelas. Guru Zhou, apa yang terjadi? Kenapa saya tidak mendengar ini? Saya tahu bahwa Anda adalah istri Fan Yu, tetapi jangan lupa bahwa Anda masih seorang guru untuk Departemen Jiwa Beladiri. Ini tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Saya tidak akan mengizinkannya. Wang Yan agak gelisah. Zhou Yi menghela nafas, lalu berkata, Guru Wang, tolong jangan terlalu marah. Tolong, dengarkan aku dulu. Di mata kami, Yu Hao adalah murid yang sangat baik. Dia bahkan dapat digambarkan dengan kata-kata, potensi tak terbatas. Namun, apakah petinggi akademi melihatnya seperti ini? Apakah itu Din Yan, Direktur Du, atau bahkan Suan Tua, yang Anda temukan untuk memeriksanya? Tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa Yu Hao memiliki prospek masa depan yang cukup untuk berinvestasi. Dengan demikian, mereka menolak untuk memberinya posisi sebagai murid inti. Menurut Anda, pemikiran macam apa yang dia miliki? Dia adalah pemimpin tim dari tim yang memenangkan ujian siswa baru, namun dia bahkan tidak diberi posisi sebagai murid inti di Departemen Jiwa Marsial. Jika Anda seusia dengannya, dan hal yang sama terjadi pada Anda, apakah hati Anda akan damai? Petik 2. Ketika dia mendengar pertanyaannya, Wang Yan segera diam. Kata-kata Zou Yi mungkin benar, tetapi Direktur Du juga punya alasan. Zou Yi melanjutkan, jika itu adalah satu-satunya hal, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dengan kami berdua merawatnya, saya percaya bahwa, dengan bakat dan ketekunan Yu Hao, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di masa depan. Dalam beberapa tahun, dia masih bisa menjadi murid inti, dan mungkin bahkan murid halaman dalam. Namun, ia memutuskan untuk mempelajari alat jiwa. Saya telah mendengar dari suami saya bahwa penampilannya dalam Departemen Alat Jiwa hanya dapat digambarkan sebagai menakjubkan. Bakatnya bahkan berhasil menarik perhatian Dekan Kian. Faktanya, Din Kian secara pribadi menyetujui Huo Yu Hao menjadi murid inti dari Seoul Tool Departemen. Petik 2. Wang Yan masih agak cemas dan menjawab, itu tidak mungkin. Dia hanya berhubungan dengan Seoul Tool Departemen 7 hingga 8 bulan, kan? Biasanya, hanya siswa kelas 4 atau lebih tinggi yang bisa menjadi murid inti dari Seoul Tool Departemen. Selain segelintir siswa yang direkrut khusus oleh Seoul Tool Departemen, tidak pernah ada pengecualian untuk ini. Yu Hao hanya pergi ke sana untuk belajar setelah sekolah, seberapa hebat pencapaiannya. Petik 2. Zhou Yi membiarkan napas lagi dan berkata, Wang Yan, kamu tahu kepribadian saya. Memang benar aku menyukai Fan Yu di hatiku, bagaimanapun, dia adalah laki-laki saya. Namun, apa yang Anda katakan benar, saya masih seorang guru dari Departemen Jiwa Marsial. Jika Departemen Jiwa bela diri kita telah cukup memperhatikan Yu Hao, aku tidak akan pernah menyetujui permintaan Fan Yu agar Yu Hao menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Namun, apa yang telah dilakukan Departemen Marsial Jiwa kita kepadanya? Kami menghancurkan hati anak itu. Apakah Anda tahu seberapa keras Yu Hao bekerja? Setiap hari, di samping kelasnya, dia menghabiskan 2 jam belajar di Seoul Tool Departemen, hujan atau cerah? Dengar? Aku tidak akan berbohong padamu. Sebelum tahun sekolah berakhir tahun lalu, sebelum Yu Hao bahkan memiliki cincin jiwa keduanya, dia sudah berhasil menjadi insinyur jiwa kelas 2. Anda tahu betapa ketatnya Fan Yu, namun Fan Yu yang secara pribadi menilai dia sebagai insinyur jiwa kelas 2. Dia mencapai ini dalam 8 bulan. Bahkan di usia muda Yu Hao, ia hanya membutuhkan 8 bulan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2. Dia menetapkan rekor baru di dalam Seoul Tool Departemen. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Departemen Alat Jiwa tidak akan terburu-buru untuk menerimanya sebagai murid inti dalam situasi seperti ini? Petik 2. Begitu dia mendengar ini, Wang Yan tiba-tiba menjadi terdiam. Departemen jiwa bela diri adalah orang yang menolak memberi Huo Yu Hao posisi murid inti. Selain itu, Huo Yu Hao telah menunjukkan bakat luar biasa di Departemen Alat Jiwa. Karena itu, alasan apa dia harus menghentikannya? Dia ingat dengan jelas kesedihan dan kekecewaan yang muncul di mata Huo Yu Hao ketika dia menyadari bahwa dia belum diumumkan sebagai murid inti. Setelah berpikir kembali ke saat itu, dia tidak tahu bagaimana membantah kata-kata Zou Yi. Pada saat inilah pula, di Pulau Sigat, dua lelaki tua yang licik mendiskusikan topik yang sama. Kian duo-duo duduk di sofa kulit besar dan berkata kepada Yan Shao Zhe, yang saat ini berada di belakang meja besar, Yan tua. Anda dapat membayar saya kembali untuk taruhan yang Anda hilangkan sekarang. Petik dua. Yan Shao Zhe meletakkan tangan di atas meja dan sedikit condong ke depan. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia berkata, Aku kalah taruhan melawanmu. Taruhan apa? Kenapa saya tidak ingat ini? Petik dua. Apa? Anda lupa. Mata Kian duo-duo tiba-tiba melebar. Oh Tian, apakah Anda masih memiliki wajah? Kamu terlalu berkulit tebal. Tahun lalu, selama ujian mahasiswa baru, kami bertaruh pada tim mana yang akan menang pada akhirnya. Apakah Anda lupa tentang bagaimana Anda kehilangan saya? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak akan membalikkan tempat ini untuk mengingatkan Anda? Petik dua. Yan Shao Zhe memandang ke arah Kian duo-duo, yang tampak seperti seseorang telah menginjak ekornya, dan berkata sambil tersenyum, Baik, baik. Namun, apakah Anda benar-benar perlu secara pribadi datang ke sini untuk masalah sekecil ini? Saya sangat sibuk, jadi mengapa saya harus mengingat hal sepele seperti itu? Bicara, siswa mana dari Departemen Jiwa Marsial saya yang menarik perhatian Anda? Saya harus mengingatkan Anda, persetujuan kami adalah bahwa Anda tidak dapat mengambil murid inti. Murid-murid itu sangat berharga bagi dekan ini, jadi jangan berpikir tentang itu. Petik dua. Kian duo-duo duduk kembali di sofa dengan marah ketika dia melihat Yan Shao Zhe memenuhi taruhan dan berkata, Selama Anda ingat. Anda pelit. Jika saya benar-benar mencoba mengambil murid inti dari Anda, tidakkah Anda akan melawan saya sampai mati? Jangan khawatir, ini hanya siswa biasa. Petik dua. Yan Shao Zhe tiba-tiba menjadi lebih waspada. Kian duo-duo yang lebih cuek bertindak, orang asing yang dia rasakan. Old Kian, jangan gunakan nama panggilan Anda untuk menggambarkan saya. Saya pasti tidak pelit seperti Anda. Departemen alat jiwa Anda memiliki banyak uang, namun Anda masih belum lupa untuk mengeksploitasi saya. Katakan padaku, siapa yang kamu temukan dengan mata ahlimu? Petik dua. Kian duo-duo tampak tak berdaya ketika berkata, apa maksudmu, temukan dengan mata ahlimu? Ketika Anda mengatakannya seperti ini, saya merasa agak tertekan. Ini adalah masalah internal Departemen Jiwa bela diri Anda, tetapi tampaknya saya harus menggunakan taruhan ini yang akhirnya saya menangkan melawan Anda. Sepertinya aku kehilangan waktu besar kali ini. Petik dua. Oh, ketika dia mendengar Kian duo-duo mengatakan ini, Yan Saoze menjadi agak tertarik dan bertanya, apa yang terjadi? Kian duo-duo menjawab, Anda tahu Zouyi dari Departemen Jiwa bela diri Anda. Gadis itu yang selalu membuat dirinya terlihat seperti wanita tua. Dia adalah istri Fan Yu, dan ada seorang siswa di kelasnya yang dia sukai yang terlambat mendaftar untuk kelasnya. Menurut aturan akademi, siswa itu biasanya akan dikeluarkan. Anda tahu kepribadian menyebalkan Du Weilun, dia memperlakukan peraturan akademi seolah-olah mereka adalah ayahnya, jadi tidak mungkin membahas masalah ini dengannya. Zouyi, gadis itu, pulang ke rumah tadi malam dan mengeluh tentang hal itu. Fan Yu awalnya tidak berniat menangani masalah ini, tetapi dia tidak bisa menangani kenyataan bahwa istrinya tidak akan membiarkannya tidur di tempat tidurnya sendiri. Karena itu, dia mendatangi saya. Dia ingin aku menggunakan taruhan yang aku menangkan melawanmu untuk membawa anak itu dan menjadikannya murid inti Departemen Alat Jiwa kami. Anda tahu bahwa Fan Yu adalah kandidat untuk menjadi dekan berikutnya, dan karena itu, saya tidak bisa mengabaikan permintaannya. Bagaimanapun, karena sudah lama sejak saya memenangkan taruhan kami, jika saya tidak membuat Anda membayar sekarang, Anda benar-benar mungkin tidak dapat bermain di masa depan. Itu sebabnya saya datang. Petik 2 Yan Saoze memandang ke arah Kian Duoduo dengan ekspresi bingung. Siswa yang terlambat sudah cukup bagimu dan Fan Yu untuk membuat keributan seperti itu. Siapa nama siswa ini? Petik 2 Kian Duoduo dengan tulus menjawab, namanya adalah Huo Yu Hao. Mata Yan Saoze berkedip, sepertinya aku ingat nama itu. Chapter 47.2 Lencana Insinyur Jiwa Kelas 2 Kian Duoduo tersenyum licik. Dia anak nakal dari tim juara penilaian mahasiswa tahun lalu. Rekan satu timnya adalah murid inti sekarang, dan dia satu-satunya yang bukan karena cincin jiwanya 10 tahun. Ketika Fan Yu datang mencari saya sekarang, saya merasa bahwa dia agak tidak layak menjadi murid inti. Namun, setelah aku memikirkannya, bocah ini masih membantuku mengalahkanmu dalam taruhan. Mengalahkanmu dalam taruhan tidak mudah untuk ayah ini. Jika saya dapat melihat anak ini di Departemen Alat Jiwa saya, saya akan ingat bagaimana saya mengalahkan Anda. Itu akan terasa sangat enak. Jadi, dengan enggan saya setuju. Saya baru saja datang untuk menyapa Anda. Saya tidak peduli dengan spesifikasi acara ini, saya akan membiarkan Fan Yu menanganinya. Terserahlah, aku akan kembali. Saya masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Petik 2 Dengan itu, dia berdiri dan pergi, menamparkan pantatnya saat dia melakukannya. Yan Saoze menggunakan matanya untuk mengikuti Kian Duoduo saat dia pergi, dalam hati merasa ada sesuatu yang tidak benar. Mengambil alat jiwa berjenis mikrofon dari mejanya, ia menekan tombol dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Weilun, Yan Saoze berbicara dengan suara rendah. Suara Du Weilun terdengar dari telepon, Din Yan, ini aku. Yan Saoze berkata, bantu aku memeriksa sesuatu. Apakah ada seorang siswa bernama Huo Yu Hao yang mendaftar terlambat? Petik 2 Agak heran, Du Weilun berkata, sungguh suatu kebetulan. Ada beberapa siswa yang baru saja mengajukan keluhan kepada saya, mengatakan bahwa Huo Yu Hao ini memasuki ruang kelas dengan cara muluk-muluk meskipun ia datang terlambat. Saya baru saja akan mengurus masalah ini. Petik 2 Yan Saoze berkata, katakan apa yang Anda ketahui tentang Huo Yu Hao ini. Seperti apa bakatnya? Petik 2 Du Weilun berkata, dia memiliki sedikit bakat. Tahun lalu, dia adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, bersama dengan Wang Dong dan Xiao Xiao. Jiwa bela dirinya disebut mata roh, dan keterampilan jiwanya harus serupa dengan serangan spiritual. Kemampuannya dapat dianggap biasa, tetapi ia memiliki tanda-tanda memiliki jiwa tubuh. Karena dia adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, dia dapat menikmati perlakuan sementara dari murid inti tahun lalu. Namun, itu sudah ditarik darinya tahun ini. Keterlambatannya telah melanggar aturan akademi, jadi dia akan dikeluarkan. Petik 2 Yan Saoze berkata, jika ingatanku benar, dia hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Apakah saya benar? Du Weilun berkata, benar. Dia bisa masuk akademi karena Sekte Tang secara khusus mengundangnya, dan bukan karena dia bisa lulus ujian masuk. Kabarnya, kekuatan jiwanya hanya di peringkat 13 ketika ia memasuki akademi. Saat ini, tidak jelas apakah dia mencapai peringkat 20. Sangat mungkin bahwa dia belum mencapai itu. Dan jika itu masalahnya, dia tetap akan diusir. Adapun tubuh jiwanya, Wang Yan pergi ke Penatua Suan, yang secara pribadi memeriksa siswa ini. Pada akhirnya, Penatua Suan sangat kecewa. Dia berkata bahwa siswa ini tidak memiliki bakat, dan bahwa dia tidak pantas untuk berkultivasi. Setelah itu, siswa ini dapat mengungkapkan keterampilan fusi dengan Wang Dong selama penilaian mahasiswa baru, ini adalah satu-satunya kekuatannya. Karena ini, Wang Yan pergi ke Penatua Suan lagi. Setelah melihat lagi padanya, Penatua Suan memverifikasi bahwa tidak ada kesempatan dia dapat membangkitkan jiwa tubuhnya. Setelah itu, kami tidak terlalu memperhatikan siswa ini. Petik 2 Kata heraing Du Weilun, Yan Saozeh segera mengungkapkan sedikit senyum. Kemampuan Du Weilun masih layak dikenali. Huo Yu Hao adalah siswa biasa, tetapi ia dapat segera berbicara tentang kemampuannya selain beberapa pengalamannya setelah memasuki akademi. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi direktur studi. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan dengan cara ini. Anda tidak perlu mengurus masalah ini lagi. Sebelumnya, Kian Duo-Duo datang untuk berbicara dengan saya. Dia ingin menggunakan waktu itu aku kalah darinya untuk membawa murid bernama Huo Yu Hao ini ke Departemen Alat Jiwa. Seharusnya, Zou Yee meminta ini dari Fan Yu, yang kemudian membawanya bersamanya. Karena siswa ini sangat biasa, mari kita berikan dia ke Seoul Tool Departemen. Saya bisa menghentikan Kian Duo-Duo dari mengganggu saya tentang hal ini. Petik 2 Kian Duo-Duo ingin murid darimu. Ini benar-benar agak aneh. Mengapa kita tidak menunggu sampai tes kemajuan untuk memverifikasi kemampuannya? Du Weilun bertanya dengan hati-hati. Yan Saozeh berkata, terserahlah. Sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan akan dapat lulus ujian kemajuan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan jiwa Grandmaster 2 Cincin, dengan atribut spiritualnya, keterampilan jiwa keduanya tidak akan terlalu kuat. Cincin jiwa pertamanya hanya 10 tahun, jadi dia tidak layak dilatih. Mari kita beri dia pada Kian Duo-Duo untuk menghentikannya dari mengganggu saya lain kali. Departemen Jiwa Marsial kami harus menunjukkan sedikit kemurahan hati. Ayo lakukan seperti ini. Petik 2. Ya, Din. Du Weilun menjawab, dan keduanya secara bersamaan menutup telepon. Sama seperti Yan Saozeh tidak terlalu mementingkan Huo Yuhao, Du Weilun juga tidak. Ada banyak jenius luar biasa di Akademi Shrek, dan kemampuan yang Huo Yuhao ungkapkan di permukaan tidak cukup untuk menarik perhatian mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa Kian Duo-Duo segera meledak tertawa setelah meninggalkan Pulau Laut Dewa untuk kembali ke halaman luar Departemen Alat Jiwa. Ekspresi senang memenuhi wajahnya, sedemikian rupa sehingga bahkan melebihi ekspresi yang dia tunjukkan ketika dia mengalahkan Yan Saozeh dalam taruhan mereka sebelumnya. Yan Tua, Yan Tua. Aku benar-benar merasa tidak enak untukmu, Anda telah ditipu lagi. Saya tidak berpikir bahwa Departemen Alat Jiwa saya benar-benar akan memiliki hari ketika kita akan mendapatkan siswa yang berjiwa kembar. Huo Yuhao ini benar-benar bintang keberuntungan saya, dia mengizinkan saya untuk mengambil keuntungan dari Ool Tian lagi. Dia membutuhkan 8 bulan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2, memiliki jiwa bela diri kembar, dan Ais jadi skorpion, yang berada di puncak atribut S. Kesempurnaan? Kesempurnaan! Wahaha! Huo Yuhao tidak tahu bahwa ia telah berdali oleh Departemen Alat Jiwa dan Departemen Jiwa Bela Diri. Pada saat ini, dia serius mendengarkan Zhou Yi menjelaskan aturan tes kemajuan. Selain mahasiswa baru yang baru saja masuk akademi, ujian kemajuan sangat penting bagi setiap siswa di halaman luar. Jika mereka tidak bisa melewatinya, mereka harus mengepaktas mereka dan pergi. Bahkan murid inti tidak terkecuali untuk ini. Secara alami, situasi seorang murid inti gagal lulus ujian kemajuan tidak pernah terjadi di masa lalu. Zhou Yi berdiri di belakang podium ketika dia berbicara, tes kemajuan untuk siswa kelas 1 memasuki tahun 2 relatif mudah. Bila dibandingkan dengan tes kemajuan yang dimiliki kelompok tahun atas, tes Anda jauh lebih sederhana. Tes yang akan kami jalani identik dengan tes kelas 2. Sedangkan untuk kelas 3 dan 4, mereka akan memiliki ujian yang berbeda karena kekuatan jiwa bela diri mereka. Petik 2. Tes kita akan diadakan di area duel bis akademi. Saya yakin banyak dari Anda masih tidak tahu di mana itu. Sekarang, saya akan memberitahu kalian di mana itu. Bis dueling area berada di selatan sol dueling area, di dalam dinding abu-abu yang tinggi seperti kastil. Bel dueling area berisi banyak binatang jiwa dengan peringkat berbeda yang telah ditangkap oleh akademi selama bertahun-tahun. Ini khusus dalam membantu kelompok-kelompok tahun atas berkultivasi. Jika Anda dapat memasuki tahun 4 di masa depan, Anda akan dapat melatih diri Anda di area duel bis. Kelas pertarungan langsung yang diadakan di sana akan menjadi ujian paling penting yang kalian akan lakukan demi pencapaian masa depanmu. Petik 2. Untuk tes kemajuan kali ini, kamu harus bertarung melawan binatang buas di area duel bis. Pada saat yang sama, Anda juga akan dapat memilih jiwa binatang yang akan Anda lawan. Bis sol yang berbeda akan memiliki poin yang berbeda ditugaskan untuk mereka, dan semakin kuat sol bis yang Anda tantang, semakin tinggi kemungkinan Anda akan bisa mendapatkan skor tinggi dalam ujian. Tes ini akan dinilai oleh para guru dari kelompok tahun atas Departemen Jiwa Marsial. Itu akan memiliki skor maksimum 100, dan orang-orang yang bisa mendapatkan lebih dari 60 poin akan dapat lulus ujian kemajuan. Petik 2. Sekarang, aku punya beberapa hal yang ingin aku peringatkan kalian. Nomor 1. Jangan terlalu berhati-hati. Jika binatang buas yang Anda pilih terlalu lemah, Anda mungkin tidak dapat lulus bahkan jika Anda mampu mengalahkannya. Nomor 2. Jangan terlalu terburu-buru. Jika binatang buas yang kamu pilih terlalu kuat, jika sang pengawas tidak bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu selama pertarungan, maka. Dengan itu, cahaya dingin berkedip melalui mata Zou Yi, menyebabkan para siswa yang hadir merasakan getaran di punggung mereka. Mereka semua pernah melihat bis sol di masa lalu, tetapi tidak semua orang pernah menghadapi sol bis dalam satu pertempuran. Mereka masih muda, dan praktis semua dari mereka mendapat bantuan dari guru-guru mereka ketika mereka mendapatkan cincin jiwa mereka. Seorang ajaib seperti Huo Yu Hao, yang telah mendapatkan cincinnya dengan kekuatannya sendiri, tidak bisa dilihat di mana-mana. Nomor 3. Kamu harus ingat bahwa kalah dalam pertarungan tidak secara otomatis menghilangkanmu. Jika jiwa binatang yang Anda lawan cukup kuat, dan kinerja Anda selama pertempuran layak dipuji, skor akhir Anda mungkin tidak selalu rendah. Selain itu, standar yang diperlukan untuk tipe soul master tipe kontrol dan tipe serangan berbeda. Selama tes 1v1 seperti ini, master jiwa tipe serangan akan memiliki persyaratan lebih tinggi, tujuan Anda adalah mengalahkan jiwa binatang yang Anda tantang. Di sisi lain, master jiwa tipe kontrol akan bertujuan untuk mengendalikan makhluk jiwa. Berapa lama Anda bisa terus berjuang akan menentukan berapa banyak tanda yang Anda dapatkan. Petik 2. Huo Yu Hao mendengarkan dengan sangat serius, dia harus mendengarkan dengan serius. Bagaimanapun, mereka telah bertaruh melawan Dai Hua Bin. Taruhan-taruhan ini adalah untuk pihak yang kalah untuk bersujud dan mengakui bahwa mereka salah. Meskipun ini hanya melibatkan masalah tatap muka dengan orang lain, ini memiliki arti yang sama sekali berbeda baginya. Jika dia bisa membuat Dai Hua Bin berlutut di depannya dan bersujud, itu setara dengan dia telah menyelesaikan bagian kecil dari balas dendamnya. Karena itu, ia harus memenangkan taruhan ini apapun yang terjadi. Tepat pada saat ini, suara mengetuk pintu yang tiba-tiba terdengar. Biasanya, gangguan tidak akan terjadi selama waktu kelas kecuali jika akademi memiliki pengaturan khusus tertentu. Wang Yan dan Zhou Yi tertegun. Wang Yan, yang berdiri di dekat pintu, berbalik untuk membukanya. Seorang guru berdiri di luar kelas. Dia adalah orang yang sangat asing bagi para siswa, dan bahkan Huo Yu Hao tidak tahu bahwa guru inilah yang memberinya jiwa hukum rahasia. Benar, guru yang datang adalah guru Mu Jin yang kalah taruhan melawan Zhou Yi. Selain itu, ada dua guru yang bertanggung jawab atas departemen pengajaran berdiri di belakangnya. Wajah Zhou Yi tenggelam. Gurumu, kenapa kamu tidak mengajar di kelas 2? Apa yang anda coba lakukan dengan datang ke kelas 1 kami? Petik 2. Tidak diketahui apakah dia sengaja mengatur dirinya melawan Zhou Yi, tapi setelah Zhou Yi menjadi guru yang bertanggung jawab atas kelas 1-kelas 1, Mu Jin menjadi guru yang bertanggung jawab atas kelas 2. Mu Jin tertawa acuh tak acuh. Aku pernah mendengar bahwa ada seorang siswa dari kelas Mu yang datang terlambat, tetapi masih masuk untuk kelas. Saya khusus datang untuk melihat siapa orang itu. Saya tidak datang untuk menemukan Anda, dua guru dari departemen pengajaran inilah yang mencari Anda. Petik 2. Sebuah cahaya dingin berkedip melalui mata Zhou Yi saat dia berjalan menuju pintu. Dua guru dari departemen pengajaran sudah berjalan ke kelas, dan guru pria parubaya di sebelah kiri berkata, Guru Zhou, Guru Wang, kami menerima laporan siswa. Seorang siswa bernama Huo Yu Hao dari kelas Anda tidak berhasil mendaftar kemarin, tetapi ia muncul di kelas hari ini. Kalian berdua harus tahu aturan akademi juga. Kami sekarang harus membawa murid ini pergi dan menangani prosedur kepergiannya. Petik 2. Wang Yan memandang ke arah Zhou Yi, yang tertawa dengan acuh tak acuh. Guru Li, Guru Lu. Apa yang Anda katakan memang benar adanya. Namun, siswa ini, Huo Yu Hao, adalah murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Meskipun dia melaporkan terlambat, dia menyelesaikan tugas yang ditugaskan kepadanya oleh Departemen Alat Jiwa. Departemen Alat Jiwa akan menjelaskan masalah ini kepada Anda. Chapter 47.3, Lencana Insinyur Jiwa Kelas 2. Dua guru dari Departemen Pengajaran Tertegun. Seorang murid inti dari Soltul Departemen. Guru Lu bertanya dengan tidak percaya. Mu Jin sudah gatel untuk menyela. Zhou Yi, jika kamu akan mengarang alasan, setidaknya buat yang realistis. Sejak kapan akademi kita memiliki murid inti dari Departemen Alat Jiwa yang baru menjadi siswa kelas 1? Siapa yang tidak tahu bahwa Departemen Alat Jiwa hanya menerima murid inti setelah mereka menyelesaikan tes kemajuan tahun 3 mereka di Departemen Jiwa Marsial? Kamu pikir siapa yang membodohi alasan seperti itu? Petik 2. Dua guru dari Departemen Pengajaran Tertegun sebentar. Guru Lu kemudian berbalik ke Mu Jin dan berkata, Gurumu, kami akan mengurus masalah ini. Anda harus kembali ke kelas 2 dan menjaga siswa Anda. Alasan Zhou Yi begitu tak terbayangkan sehingga mereka benar-benar mencurigainya sebagai kebenaran. Pada saat yang sama, memiliki Mu Jin mengipasi kobaran konflik jelas akan merusak kerukunan antar guru. Mu Jin mendengus kesal. Aku berharap Akademi akan memberitahuku tentang hasilnya setelah semuanya telah diselesaikan. Aku akan memberitahumu hasilnya sekarang. Huo Yu Hao adalah murid saya dan dia juga murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Sosok jangkung muncul di pintu kelas, adalah Fan Yu yang bahkan ditemani oleh Direktur Du Weilun. Direktur, kedua guru dari Departemen Pengajaran Buru-Buru menyapa Du Weilun. Du Weilun memasuki ruang kelas dan berbicara dengan suara husuk, Dengan persetujuan baik dekan Yan Saoze dan dekan Qian Duoduo, Huo Yu Hao tidak akan lagi menjadi murid inti sementara. Sebaliknya, dia sekarang akan secara resmi mengambil peran sebagai murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Alasan keterlambatannya adalah karena tugas yang diberikan kepadanya oleh guru Fan Yu. Karenanya, hal ini disimpulkan di sini. Huo Yu Hao akan tetap berada di kelas 1 dan terus mempelajari berbagai jenis pengetahuan dasar di Departemen Jiwa Beladiri hingga tahun 3, di mana ia akan pindah ke Departemen Alat Jiwa. Petik 2. Setelah mendengar pengumuman Du Weilun, para guru lainnya tetap diam. Mata Mujin dipenuhi dengan tatapan tidak percaya. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Fan Yu ingin membantu Zhou Yi keluar, dia tidak akan pernah menggunakan metode seperti ini. Selanjutnya, dia benar-benar berhasil meyakinkan Du Weilun. Tidak, ini tidak mungkin benar. Direktur Du, yang mana dari kualifikasi untuk menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa yang dijumpai Huo Yu Hao. Menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa membutuhkan seseorang untuk menjadi sangat berbakat dan berpengalaman dalam berbagai aspek penciptaan alat jiwa. Mujin berkata, tidak mau menyerah. Fan Yu mendengus dingin, lalu berteriak, Huo Yu Hao, berdiri dan datang ke sini. Huo Yu Hao segera berdiri dan melangkah maju. Meskipun dia bingung mengapa Mujin menargetkannya, dia tidak gugup sedikitpun ketika menghadapi begitu banyak guru. Sebaliknya, dia merasa hangat di dalam hatinya. Zhou Yi, Wang Yan, dan Fan Yu semua melindunginya, menyebabkannya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Fan Yu membalik pergelangan tangannya, menyebabkan lencana biru segi delapan muncul di telapak tangannya. Lencana itu memiliki dua bintang mirip berlian yang tertanam di dalamnya. Huo Yu Hao telah mempelajari seni pembuatan alat jiwa di bawah saya sejak penilaian mahasiswa baru berakhir. Setelah delapan bulan, dia bisa lulus ujian yang diperlukan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2 di bawah bimbingan saya. Sesuai dengan status akademi dalam dunia insinyur jiwa, saya meminta bantuan wakil dekan kian duo-duo dari Departemen Alat Jiwa. Dengan konfirmasinya, saya menghadiahkannya lencana insinyur jiwa kelas 2. Yang diperlukannya adalah delapan bulan waktu untuk maju dari seorang guru jiwa biasa menjadi seorang insinyur jiwa kelas 2. Tingkat bakat ini telah menciptakan sejarah dalam Departemen Alat Jiwa Akademi SREK. Jadi, bagaimana mungkin kita tidak menerima dia sebagai murid inti? Petik 2 Pada saat ini, bahkan Du Wei Lun tercengang. Dia belum tahu apa-apa tentang keterlibatan Huo Yu Hao di Departemen Alat Jiwa. Dia hanya butuh delapan bulan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2. Bahkan kata, genius tidak cukup untuk menggambarkan tingkat bakat ini. Bagaimanapun, Huo Yu Hao baru berusia 12 tahun. Bahkan di Kekaisaran Sun Moon, yang sangat menghargai insinyur jiwa, seorang insinyur jiwa kelas 2 yang berusia 12 tahun adalah eksistensi yang sangat langka. Bagaimana ini mungkin? Namun, sudah terlambat baginya untuk mencoba menghentikan Departemen Alat Jiwa dari mengambil Huo Yu Hao sebagai murid inti, mereka baru saja mengumumkannya kepada dunia. Du Wei Lun yakin bahwa Fan Yu tidak mungkin mengada-ada semuanya. Tetapi semakin dia mempercayai cerita ini, semakin dia merasa tertekan. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan fakta bahwa Huo Yu Hao hanya berbakat dalam hal alat jiwa. Tidak heran Din Kian secara pribadi pergi untuk menjemput Din Yan. Sebenarnya ada bayangan seperti ini. Suatu kesalahan, mereka telah membuat kesalahan besar. Jika mereka tahu tentang ini sebelumnya, mereka akan memberitahu Din Yan tentang hal itu sebelumnya. Bahkan jika dia masih setuju untuk Huo Yu Hao menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa, dia mungkin setidaknya bisa mendapatkan beberapa keuntungan lagi dari Din Kian. Bahkan jika Departemen Jiwa bela diri Akademi Srek memiliki status yang jauh melebihi dari Departemen Alat Jiwa, keadaan keuangan mereka sangat menyedihkan. Seringkali, Departemen Jiwa Marsial harus bergantung pada Departemen Alat Jiwa untuk meningkatkan dana yang mereka dapatkan. Zou Yi dengan dingin menyapu matanya ke arah Mujin, Direktur Du. Mujin adalah guru yang bertanggung jawab atas kelas 2, tetapi meskipun demikian dia telah datang ke kelas 1 saya untuk menimbulkan masalah. Sepertinya ini tidak pantas. Petik 2. Du Weilun segera bangun dari penyesalannya. Karena situasinya sudah mencapai titik ini, tidak ada gunanya lagi untuk penyesalan. Dia berbicara dengan suara serius, Gurumu, segera kembali ke kelasmu. Anda tidak akan menerima peringatan kedua. Petik 2. Mujin menatap Zou Yi dengan penuh kebencian, lalu melirik Fan Yu yang tanpa ekspresi sebelum akhirnya menginjak kakinya dan pergi. Zou Yi berkata dengan acu tak acu, Direktur Du, sejujurnya aku merasa bahwa sikap gurumu tidak terlalu cocok untuk guru yang bertanggung jawab atas kelas. Kami tidak ingin dia menyanyiakan waktu para siswa berprestasi itu. Petik 2. Du Weilun mengerutkan alisnya, ini masalah yang harus diputuskan oleh Akademi. Oke, Anda bisa melanjutkan dengan kelas Anda. Tes kemajuan akan dimulai pada sore hari, dan saya akan secara pribadi menghadiri dan mengamati bagaimana ujian berlangsung untuk tahun Anda 2. Dengan itu, dia mengangguk ke arah Fan Yu dan pergi bersama dengan dua guru dari Departemen Pengajaran. Fan Yu menepuk bahu Huo Yu Hao sebelum mengikuti Du Weilun. Dia akhirnya bisa mengumumkan bahwa Huo Yu Hao adalah murid inti, dan dia bahkan melakukan ini dengan persetujuan Dekan Yan Sao Se. Masalah ini sudah diselesaikan dan sekarang Departemen Jiwa Beladiri tidak bisa mengingkari kata-kata mereka bahkan jika mereka mau. Setelah meninggalkan kelas, sedikit senyum tipis muncul di sudut mulut Fan Yu. Bahkan jika Soltul Departemen tidak dapat meningkatkan kejayaan di generasinya, itu pasti akan mampu melakukannya di generasi Huo Yu Hao dan Heka itu. Di bawah tatapan terpesona para siswa lain, Huo Yu Hao duduk kembali di kursi asalnya. Selain Xiao Xiao dan Wang Dong, yang tahu sebelumnya, acara hari ini telah mengejutkan seluruh kelas. Setelah belajar bersama selama setahun, semua orang tahu bahwa Huo Yu Hao adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki latar belakang untuk diandalkan. Namun, sepertinya dia telah diperlakukan dengan murah hati oleh semua orang sejak dia memasuki Akademi SREC. Pertama, Zhou Yi tidak ragu untuk mengusir dua murid inti untuknya. Kali ini, Departemen Alat Jiwa telah membawanya sebagai murid inti dan bahkan memberinya lencana seorang insinyur jiwa kelas 2. Hanya dengan kualifikasi sebagai insinyur jiwa kelas 2, Huo Yu Hao akan dapat dipekerjakan dengan gaji yang besar di negara manapun di benua itu. Insinyur jiwa adalah bakat yang sangat dibutuhkan oleh setiap negara, sedemikian rupa sehingga mereka dapat disebut sebagai sumber daya strategis. Koma-koma. Apa? Insinyur jiwa kelas 2, Yan Shao Zhe menatap Du Weilun dengan tidak percaya. Berbagai pikiran melintas di benaknya dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sejenak. Setelah meninggalkan kelas 1, Du Weilun segera bergegas kembali untuk melapor kepadanya. Sialan, kami ditipu. Kami ditipu oleh bajingan tua kian duo-duo. Yan Shao Zhe memukul mejanya dengan keras, ekspresi penyesalan di wajahnya. Du Weilun berkata, Din Yan, itu tidak serius. Jika anak itu Huo Yu Hao satu-satunya yang berbakat di bidang alat jiwa, memungkinkannya untuk menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa dapat dianggap memanfaatkan sepenuhnya sumber daya kita. Petik 2. Yan Shao Zhe melambaikan tangannya. Tidak, itu tidak sesederhana itu. Anda telah melupakan sesuatu, jika itu seperti yang Anda katakan, mengapa Departemen Alat Jiwa akan sangat tidak sabar untuk membawanya. Akan baik-baik saja bagi mereka untuk hanya mengumumkan bahwa mereka membawanya sebagai murid inti pada saat ia mencapai tahun 4. Seorang siswa yang luar biasa di bidang penciptaan alat jiwa pasti tidak akan menarik perhatian kita. Adapun mengapa dia terlambat kali ini, Zou Yi dan Fan Yu bisa menemukan alasan lain untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Kian Duo-Duo secara pribadi datang untuk menangani masalah ini dengan saya, dan dia bahkan menggunakan taruhan bahwa saya kalah dengannya terakhir kali. Apakah kamu tidak menyadari apa artinya ini? Petik 2. Du Weilun tercengang juga. Anda mengatakan bahwa, selain poin kuat yang sangat dihargai Departemen Jiwa Alat, dia juga memiliki beberapa area yang kita nilai dari Departemen Jiwa Marsial. Yan Shao Zhe menganggup, Itu pasti masalahnya. Kalau tidak, Kian Duo-Duo tidak akan datang untuk mencari saya langsung. Tidak heran saya merasa ada yang salah. Saya tidak berpikir bahwa saya akan ditentang oleh pelit itu. Petik 2. Du Weilun tersenyum pahit. Din, masalahnya sudah selesai dan membersihkan. Departemen Alat Jiwa telah mengumumkan bahwa dia adalah salah satu murid inti mereka, jadi kita hanya bisa mengakui itu. Pada akhirnya, dia hanya seorang siswa tunggal. Ada banyak bakat luar biasa di antara generasi mereka, jadi kita harus memberi sedikit perhatian lebih di masa depan agar tidak dimanfaatkan oleh Soul Tool Departemen. Petik 2. Ya, Yan Shao Zhe menganggup, Ayo kita lakukan dengan cara ini. Sore ini, berpartisipasi dalam keseluruhan tes kemajuan mereka. Selain memeriksa beberapa murid inti, berikan perhatian khusus pada Huo Yu Hao ini. Jika dia benar-benar tampil luar biasa, beritahu saya segera. Benar? Kita tidak bisa mengingkari kesepakatan kita dengan cara biasa, tetapi bagaimana jika anak ini mengingkari dirinya sendiri dan memilih untuk meninggalkan Soul Tool Departemen. Petik 2. Dengan itu, Yan Shao Zhe tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit senyum licik di wajahnya. Saya tidak bisa langsung membawanya sebagai murid inti, tetapi bagaimana jika dia mengambil inisiatif untuk memintanya dari kami. Maka itu cerita yang berbeda. Hal ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tidak dapat dimanipulasi. Koma-koma. Untuk sekali, kelas sore berakhir sebelum bel berbunyi. Setelah menjelaskan berbagai topik penting mengenai ujian kemajuan sore itu, Zhou Yi membubarkan kelas. Ini untuk memungkinkan mereka kembali dan bersiap, menyesuaikan kondisi tubuh mereka ke kondisi paling optimal demi mengikuti tes mereka di area duel bis pada sore hari. Menempatkan lencana seorang insinyur jiwa kelas 2 di bajunya, Hua Yu Hao tidak bisa tidak merasakan perasaan sukses yang kuat di dalam hatinya. Pengerjaan lencana biru, segi delapan sangat indah, dan dua berlian yang tertanam di atasnya bahkan lebih cemerlang. Berhenti memamerkannya tanpa malu-malu. Wang Dong hanya bisa menggodanya, kemenyeringai dari telinga ke telinga. Hua Yu Hao terkekeh, seharusnya, memiliki benda ini dianggap sama dengan menerima persetujuan asosiasi teknik jiwa. Anda akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak kemanapun Anda pergi dengan ini. Paling tidak, saya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian di masa depan. Petik 2 Wang Dong dengan sedih berkata, lihat saja seberapa banyak kamu membual. Ayo kembali dan berkultivasi sekarang. Petik 2 Hua Yu Hao memiliki ekspresi kagum di wajahnya. Apakah matahari terbit dari barat? Kapan Anda menjadi pekerja keras ini? Petik 2 Wang Dong mendengus, aku selalu pekerja keras, oke. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.